Capres-Cawapres berlomba-lomba menggelontorkan hadiah miliaran rupiah dalam kegiatan terbuka mereka. Mereka terbuai dengan banyaknya warga yang hadir, namun sejatinya warga datang bukan untuk mendukung, melainkan berburu hadiah. Intro Hadiah selalu menjadi hal menarik bagi sebagian besar orang. Hadiah-hadiah mahal seperti rumah, mobil, hingga paket umroh menjadi gula yang mengundang semut untuk berdatangan. Kita punya hadiah 3 rumah, 3 mobil, 10 hadiah umroh, 15 kulkas, 30 setrika, dan juga 30 kompor gas. Hadiah-hadiah dengan nilai totalan miliaran rupiah itu diterikan oleh 3 pasang Capres-Cawapres yang melakukan kegiatan terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada bulan September lalu, pasangan Anies Muhaymin mengelar jalan gembira yang dihadiri puluhan ribu warga Makassar. Panitia mengklaim acara yang menjanjikan hadiah mobil, paket umroh, hingga sepeda motor itu dihadiri 1 juta orang. Pasangan lain rupanya tak mau kalah. Pada 25 November lalu, pasangan Prabowo-Gibran mengelar acara Jalan Sehat Satu Putaran. Acara yang dihadiri Gibran ini dihadiri masa tak kalah banyak. Begitu pula hadiah yang disediakan tak kalah dasyat. Mereka mengiming-iming warga yang datang dengan hadiah 2 rumah, 2 mobil, 22 paket umroh, dan puluhan hadiah lain yang nilainya mencapai 2 miliar rupiah. Sedangkan Ganjar Mahfud menyediakan hadiah paling fantastis. Pasangan nomor urut tiga itu mengiming-imingi warga Makassar dengan hadiah bernilai 3 miliar rupiah. Hadiah yang disiapkan berupa 3 rumah, 3 mobil, 33 paket umroh, dan puluhan hadiah lainnya. Pakar politik Prinsipi Zubro menilai hadiah yang diberikan oleh pasangan Capres-Cawapres merupakan praktek menghalalkan berbagai cara untuk menjulang hubungan. Semua cara itu akan diambil, terutama belakangan ini kita menyaksikan bagaimana jalan sehat, lari sehat, jalan cepat, atau apapun ya, olahraga-olahraga itu dimasuki dengan cara-cara yang intinya itu mengumpulkan masyarakat sebanyak mungkin dengan iming-iming tentunya akan mendapatkan contoh dorpais gitu ya. Sedangkan pakar komunikasi politik UNED, Rahmah Ida menilai hadiah yang diberikan oleh Capres-Cawapres itu merupakan politik uang. Hanya saja politik uang disamarkan dalam bentuk hadiah berharga. Saya melihat bahwa esensi dari hadiah itu sebenarnya tidak lain adalah money politik yang dilakukan oleh para kandidat Capres dan Cawapres itu sendiri untuk berkompetisi mendapatkan suara. Selain tidak mendidik pengerahan massa dengan menjanjikan atau memberikan hadiah berharga itu, dinilai menjadikan demokrasi Indonesia tidak sehat. Jadi demokrasi itu tidak lagi sekarang partisipasi aktif masyarakat, namun partisipasi masyarakat itu dilihat dari bagaimana masyarakat itu menerima uang tersebut. Sayangnya sebenarnya bahwa pemimpin-pemimpin negara kita itu harusnya mengajari demokrasi yang sehat, demokrasi yang baik kepada masyarakat. Politik uang dalam setiap kontestasi politik sebenarnya berlangsung sejak lama. Hanya saja setiap periode pemilu memiliki cara-cara yang berbeda. Banyaknya warga yang datang dalam acara Capres-Cawapres dinilai sebagai sebuah pata morgana. Paslon boleh membusungkan dada karena besarnya warga yang datang. Namun sebagian besar dari mereka datang bukan untuk mendukung, melainkan berharap hadiah. Ini akan semakin meyakinkan atau memantapkan Paslon dan partai politik yang mendukung Paslon tadi itu untuk mengatakan kepada Indonesia atau bahkan pada dunia bahwa dukungannya signifikan. Padahal kan tidak serta-merta sebetulnya antara antusiasme masyarakat untuk datang menghadiri olahraga sehat tadi itu dan iming-iming gitu ya akan ada door price yang sangat menghiurkan, dapat mobil, dapat motor, dapat umroh dan sebagainya tadi itu. Tentu itu yang jauh lebih menarik. Tidak ada pemilu pun mereka akan berkurung mendatang. Era keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin dewasa dalam politik. Politik uang dalam beragam bentuknya tidak lagi efektif menghadirkan kemenangan. Saya pikir komunikasi politik yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin tadi atau komunikasi politik Capres dan Cawapres itu sekarang juga banyak diperhatikan. Tentu saja pengaruh media sosial menurut saya itu sangat, apa namanya, signifikan ya untuk bisa mempengaruhi bagaimana arah pilihan masyarakat. Masyarakat saya kira juga cerdas untuk memperhatikan apa yang mereka lihat dari media sosial-media sosial yang ada. Apa yang dilakukan oleh elit politik tersebut dinilai menjadi hambatan menuju tingkat demokrasi yang lebih beradab. Mereka selalu menggunakan cara-cara yang membuat demokrasi di Indonesia berjalan mundur. Dalam hitungan jari seharusnya 1, 2, 3, maksimal 3 kali itu kita sudah naik kelas. Kita sudah menampak di demokrasi yang sustantif, tapi kita belum sampai ke satu pembelajaran seperti itu. Karena apa? Karena kita menyaksikan elit aktornya yang on streaming, yang menghambat demokrasi kita, yang lalu membuat perjalanan demokrasi kita, proses demokrasi kita ini tertahdi-tahdi, karena ditarik mundur terus-menerus. Politik uang dengan beragam bentuknya seharusnya menjadi perhatian penyelenggara dan pengawas pemilu. Harus ada aturan yang melarang praktek politik uang dalam bentuk apapun. Jika tidak, penyelenggara dan pengawas pemilu dinilai memiliki andil menjerumuskan bangsa ini dalam praktek politik korban. Terima kasih telah menonton!